bismillahirrahmanirrahim halo semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pada video kali ini aku itu ingin menjawab dari pertanyaan teman teman yang mana sudah banyak banget pertanyaan ya tentang masalah aku tidak membawa black suit dan sekarang membawa blue sky jadi ada juga yang berkomentar itu truknya diminta itu truknya dibalikin jadi ini lebih jelasnya untuk menjawab dari pertanyaan teman teman semua jadi begini ya aku itu menyetir truk ekspedisian itu sudah ada 9 tahunan yang mana sebelumnya aku juga sudah menyetir truk di daerah Tanjung Priok bawa truk besar terus pulang di 2012 akhir itu aku kan coba mencari rezeki di dunia truk ekspedisi yang mana dulu rafili trans itu baru awal awal mula berdiri jadi rafili trans untuk saat ini kan ada 3 ya black suit yang kuning sama yang biru dulu ada 4 ada putih juga terus ada hitam yang udah dijual juga dan sekarang itu tinggal 3 jadi untuk black suit itu tidak diminta diminta itu enggak itu memang aku kembalikan karena aku sendiri itu aku pengen armada pengen memiliki truk sendiri itu sudah dari tahun lalu cuman aku pending aku pending aku pending dan akhirnya baru di bulan ini ya di bulan ini aku nekat mengembalikan si black suit jadi karena anak bosku anak bosku itu kan kepengen giga kemarin itu pengen giga cuman di lain di satu sisi aku itu kan juga pengen memiliki armada sendiri terus kemarin sebelum aku membeli mencari truk ya sebelum mencari truk itu sudah bilang sama bosku jadi aku sudah memberikan angen-angen engkrengan biar tidak mendadak gitu loh jadi bukannya aku beli tau-tau armada si black suit aku balikan itu enggak jadi jauh sebelum hari aku mencari aku sudah bilang dulu biar bosku itu kan ini ya tidak kaget jadi biar sama-sama enak jadi tanggapannya ya enggak masalah karena kita kan juga memang tidak ada masalah yowes mau gimana lagi bosku sendiri juga mendukung yaudah kalau pengen membeli yowes membeli terus memberi saran begini-begini-begini dan akhirnya untuk black suit sekarang kan yang bawa bos muda jadi anaknya bosku dia pengen di dunia truk juga untuk saat ini jadi kalau teman-teman bilang black suit diminta itu enggak karena tahu sendiri lah untuk teman-teman yang sering nyimak videoku itu black suit itu selain aku yang bawa jarang sekali ada yang bawa cuman berapa ya berapa bulan yang lalu itu dipakai bosku sendiri terus lebaran tahun kemarin lebaran tahun kemarin itu dipocok mas cebret sama mas visnu juga berangkat sama mas visnu aku turun di rumah terus beberapa tahun yang lalu itu satu kali juga dan bisa dihitung dengan jari lah jarang banget si black suit itu berjalan tanpa aku karena memang itu sebuah permintaan dari aku kalau aku libur si black suitnya juga harus libur tidak ada alasan apapun loh begitu loh jadi aku seperti itu susah kan seperti aku nyayel angel terus bukan mengatur ya karena memang aku kemauannya seperti itu sudah ini loh pernah dibawa akhirnya pulang ada kendala gitu jadi akhirnya aku libur black suit harus libur yang mana beberapa bulan yang lalu sudah lumayan lama ya itu black suit di rumah itu ada satu bulan loh bener black suit di rumah ada satu bulan karena aku bawa trek satunya aku ngejalanin trek kuning aku ngejalanin trek kuning si black suit itu rusak ya enggak ada kendala ya enggak cuman sengaja aku bawa trek kuning dan permintaanku black suit harus di rumah dan itu pun bosku menurutin si black suit di garasi tidak ada yang pegang sama sekali susah kan karena memang gimana ya aku sama bosku itu udah ya saudara tapi malah bisa lebih dari itu ini pun aku juga belum pamit loh yakin aku belum pamit ke bosku cuman kemarin aku bilang aku mau beli armada terus akhirnya aku cari kesana kesana kemari armada di di rumah dipakai anak bosku sampai saat ini pun aku belum belum pamit karena memang aku juga masih sering bolak-balik kesana ini lebaran juga malah belum kesanaku ini tadi aku habis pulang dari dari manyaran terus pengen mengoceh-ngoceh pengen bercerita ke teman-teman semua kenapa black suit dibalikan jadi black suit dibalikan itu bukan karena diminta itu semua berdasarkan memang dari keinginanku aku ingin belajar pengen berjuang memiliki armada sendiri yang mana aku sudah dapat bluska ini isusu alap 2013 dan disini pun di komentar juga banyak banget ya komentar dari teman-teman itu kenapa tidak milih kantor bagusan alap bagusan kantor yang mana itu semua sudah tergantung dari kepuasan masing-masing ya itu jawaban yang tepat seperti itu tergantung dari kepuasan masing-masing karena kalau kita debat di masalah sepirpat di masalah perawatan harga sepirpat dan lainnya itu tidak akan ada akhirnya begitu ya karena untuk kantor aku bilang dia kelemahannya di kaki-kaki orang nyatanya banyak yang menggunakan digunakan untuk muatan berat kakinya aman-aman aja tapi banyak juga yang kaki-kakinya itu sudah dirombak jadi kesenangan gitu baiklah karena kalau kita sudah berkecimung di dunia truk itu alasannya nanti juga akan ketemu sendiri kalau untuk di aku di aku pribadi di kami di sopere truk ekspedisian muatan batu Jogja Bali itu cenderung 75% itu kantor kelemahannya di laker itu di kami loh ya di di lingkup di lingkup truk batu seperti yang aku muat dengan muatan sekitar 10-12 ton ditimbangan ada di 15-16 kalaupun ada muatan lebih itu nyampe di sekitar 19-20 ton dengan Jogja dengan lain Jogja Bali cuman untuk ini aku pengen cari langganan muatan yang ringan gitu loh pengen cari muatan langganan yang ringan cuman gak ketemu ketemunya tetep batu 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 dan batu entah kenapa ya untuk muatan ke Bali itu rata-rata muatannya itu berat bukan cuman batu aja dari daerah pesisir utara itu teman-teman yang muat beras itu pun bawa beras itu rata-rata ya sekitar 9 ton bahkan ada yang 10 ton jadi memang aku belajar pakai isusu merawat isusu untuk saat ini untungnya aku itu gak fanatik dengan salah satu merek ya aku itu tidak pernah ngepepe midsubishi enggak ngelek-elek enggak ngepepe isusu enggak ngelek-elek enggak cuman semuanya aku bilang berdasarkan sesuai dengan fakta yang ada pasti teman-teman yang ikuti videoku pasti tahulah apa operikan si break supit kakinya itu seperti apa yang pasti untuk bosku pemilik rafli trans itu kalau ngerawat armada itu benar-benar bagus maunya bagus aku sendiri pun maunya bagus kalau aku kan soper yang penting obo mengo mintanya yang bagus kalau enggak bagus aku enggak mau orang aku dibelikan as waktu patah dikansi ya dulu patah dikansi ada patah as selumbung sulaya itu pun aku juga minta ganti yang ori entah kawi 1 kawi 2 aku enggak tahu yang pasti kemarin membelinya langsung di di dealernya di Mitsubishi di daerah solo ya kemarin daerah solo bahkan kemarin aku membeli perpak sinderkop pun juga di daerah solo begitu jadi untuk tanggapan ke teman-teman semua itu antara aku sama bos raflitz trans itu tidak ada masalah karena memang aku sebenarnya gini ya black suite itu disuruh megang aku sejlehku sepuasku jadi selama aku mau pegang black suite ya pegang terus gak mungkin diminta karena untuk black suite pun dia kan rumahnya juga disini disini garasinya disini dia jarang banget ke rumahnya balik ke bosku itu jarang karena tahun kemarin juga lebaran aku balikin kesana malah gak mau suruh bawa kesini aja seperti itu karena memang untuk black suite aku sendiri merawatnya juga sepenuh hati aku rawat kalau aku dirumah itu aku isik terus aku terus 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 seperti punya aku sendiri dan kemarin aku balikin itu aku ya bukan balikin ya aku taruh di garasi karena memang aku cari ini aku itu banyak yang nawarin juga wong banyak banget yang nawarin pengen Mitsubishi atau pengen Isuzu mau giga full variasi mau counter variasi itu ada yang nawarin aku mau dibelikan cuman kan aku gak mau dari dulu banyak banget yang nawarin cuman aku banyak menolak karena aku punya prinsip satu prinsip yaitu selama aku masih jadi sopir itu tidak mau berpindah pindah karena aku sudah cocok dengan bosku nanti takutnya kalau cuman pengen armada yang lebih bagus yang lebih mbois nanti kalau hubungan antara sopir sama bos tidak enak juga sama juga bohong terkecuali lain hal dengan aku dengan Blue Sky ini Alhamdulillah jadi rawatanku sendiri kemarin juga ada yang bilang mas untuk modal dari mana buat inspirasi mas inspirasi untuk modal itu tergantung masing-masing aku enggak bisa menjawab karena ada beli armada itu hasil dari jual tanah hasil dari utang ataupun apa dan yang lain sebagainya itu bukan jadi inspirasi kalau misal ada orang jual tanah buat membeli truk opuyo sampeyan mau jual tanah buat membeli truk juga enggak kan jadi itu semua tergantung dari kita masing-masing yang penting satu saran dari aku ya khususnya untuk luar kota di daerah aku itu kemampuan armada luar kota itu ada di 4 jutaan kalau lebih dari itu berat terkecuali ada kerjaan tambahan yang siap untuk menyuplai dari pendapatan armada tersebut jadi Alhamdulillah aku selain nyopir itu juga bisa antum kawaroh ke teman-teman semua ya di channel ini ini juga dibilang sampingan di sampingan dibilang kerjaan ya kerjaan dah aku syukurin aja yang penting harapanku itu bisa jadi inspirasi teman-teman semua jadi sesuai dengan apa yang ada begitu ya bukan membeli truk langsung tak bikin boys itu enggak karena kita semua kemampuan keuangan itu lain-lain dan untuk aku sendiri pun aku juga berasal dari orang biasa cuman sopir Alhamdulillah bisa minang si blue sky jadi untuk perjalanannya pun perlahan karena aku sendiri juga yes uang cilik lah balungan kecil bukan balungan besar cuman semoga aja kedepannya bisa jadi lebih baik dan teman-teman semua kalau ada masukan dan saran silahkan menulis di kolom komentar aku senang banget kalau teman-teman memberikan masukan itu bisa aku gunakan untuk mengoreksi diriku sendiri supaya menjadi lebih baik seperti itu ya mungkin teman-teman udah jelas ya dengan video itu tadi semoga aja bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman semua yang selama ini gak tahu kejelasannya kalau aku lupa dengan black suit enggak jadi kemarin Rayang bilang wah lupa dengan black suit mulai dari nol sekarang dilupakan loh aku kan juga butuh ini ya butuh kehidupan yang lebih maju lagi dan selamanya aku itu tidak ingin menjadi sopir karena kita itu jadi sopir semakin tua badan kita semakin capek kemampuan kita pun kan juga semakin melemah jadi tetap harus berjuang ke lebih maju biar tidak menyetir terus aku juga gak melupakan si black suit karena aku bisa seperti ini juga bersama black suit dan black suit pun bisa seperti itu juga berdasarkan aku aku bisa seperti ini juga dengan black suit karena untuk si black suit kan jadi media inspirasiku kalau lupa black suit itu aku rawat aku rawat aku bikin bagus dan itu pun juga menggunakan hasil jerih payahku yang mana itu memang aku gunakan sebagai sarana untuk aku menjadi lebih baik dan kemarin ada yang bilang mas variasinya itu katanya dikasihkan si black suit enggak ya aku di video mana aku kasih tahu kelihatannya aku gak pernah bilang kalau variasi ini aku kasihkan ke black suit pasti ada kata-kata mungkin nanti mungkin gak akan aku ambil mungkin tapi kenyataannya lah ini si blue sky itu pengamannya cuma seperti ini loh biasa biasa kan itu kalau gak aku keambil kan ya gimana selain itu gini ya buat penjelasan ke teman-teman yang mungkin bukan di sopir bukan di diniatrak jadi gini sopir itu klakson pun tabung klakson itu banyak yang diambil jadi kalau memang itu yang membeli sopir ya wistih ambil kalau gak ya wistih terserah masing-masing cuman kita harus menjaga ya gini wistih misal teman-teman itu punya bos armadanya 5 ya terus ada salah satu sopir yang mana dia itu membelikan variasi ke truk pegangannya itu tanpa ada laporan ke bos maksudnya dalam artian dia ngerogok kantongnya sendiri buat mariasi sendiri variasinya pol-polan habisnya bukan cuman taruh 5 juta 10 juta habis dia loss cuman disamping itu kan ada sopir-sopir lain ada sopir-sopir lain yang mana mungkin terkadang pengen truknya jadi bagus pada umumnya itu sopir minta ke bos bos ini tolong dong variasinya diganti dibikin bagus tolong dibelikan karena untuk truk teman-teman sekarang udah bagus-bagus misalnya kan seperti itu cuman karena ada salah satu teman-sopir di kru kita yang dia loss yang dia royal itu kan nanti akan jadi sesuatu hal yang gimana nanti nanti kalau ada bosmu kamu minta minta variasi terus bosmu bilang begini kamu seperti si A itu dia mengvariasi tanpa meminta uang aku kamu kan jadi sakit hati jadi udah hal umum untuk variasi itu kalau mau diambil ya diambil aja dan aku pun membutuhkan membutuhkan terkecuali untuk interior interior si black suite gak ada yang aku ambil aku biarkan disitu dan bahkan saat ini pun untuk pengaman itu belum aku ambil juga pengaman terus garangan sate yang di atas cabin itu belum aku ambil rencananya juga mau aku ambil cuman cuman belum ya biar seperti ini dulu jadi yang aku tinggal di black suite itu stainless stainless yang di pinggir itu disini itu stainless kalau membeli yang berapa ya 3,5 yang besar itu yang besar yang ada disini itu itu kita kalau beli ada di sekitar 380 an belum sama keni keni besar itu jangan salah ya keni besar itu harganya 45 ribu dan itu butuh 4 piece lumayan banget itu gak aku ambil jadi yang memang sudah tertempel dan gak bisa aku pakai gak aku ambil karena untuk ketean disini ini kan seperti ini nanti kalau aku rubah itu sebenarnya bisa aku pasang cuman gak itu nanti kalau aku tak pasang black suite nanti kerepotan juga kalau untuk masalah pengaman kan bisa diambil gak masalah ya diambil gak masalah kemarin juga udah tanya-tanya dari daerah subah orang kemarin juga ngobrol sama aku juga bos bosku itu tanya variasi disana itu harga berapa kita udah ngobrol juga dan kenapa untuk variasi black suite gak dibeli saja gak mau pengen ganti suasana baru katanya seperti itu untuk supirnya sekarang ya ya itu tadilah sedikit video dari saya nanti gak kepanjangan ini sudah jadi video yang terpanjang ini 20 menitan lebih ya 20 menitan lebih ini tanpa aku potong sama sekali udah biarkan seperti ini oke sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih